Hai Hai disini kita akan menginstall sebuah gigit langkah pertama buka aplikasi Playstore lalu kalian cari manual kamera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak langkah kedua jika hijau ini itu tandanya aktif dan juga jika merah seperti ini itu tandanya tidak aktif langkah ketiga buka deskripsi video ini lalu kalian klik download konflik nah kalian akan diarahkan ke mediafir lalu disitu kalian download saja sob langkah keempat buka kembali deskripsi video ini lalu kalian klik download konflik nah kalian akan kembali diarahkan ke media kefir lalu disitu kalian download lagi saja sob langkah kelima install game yang kalian download langkah keenam buka aplikasi Google kamera yang kalian download tes it kalian telah berhasil install game di HP kalian siis is enjoy sob review gcam nah disini coba kita review aplikasi gcamnya sob dimana disini saya menggunakan game game versi go dan disini untuk gcamnya terdapat mode naixit disini bisa kalian lihat dan untuk itu saya coba disini untuk pengambilan tahap per tahapnya sob sini kita coba terlebih dahulu di mode foto coba kita shoot dan nanti kita akan kita bedakan perbedaannya kita shoot dan kita tunggu nah seperti inilah hasilnya sob dan disini coba kita aktifkan mode malamnya sob disini mode naixitnya saya coba aktifkan dan saya akan coba gelapkan sedikit agar kelihatan lebih gelap dan disini coba kita shoot klik fotonya dan nanti kita lihat hasilnya sob oke kita akan coba kita fokuskan terlebih dahulu dan kita shoot kita tunggu sebentar sob nah untuk hasilnya akan jadi seperti ini sob di mode naixitnya dapat digunakan juga digunakan juga oke coba kita aktifkan flashnya dan disini kita masih menggunakan mode naixitnya sob coba kita fokuskan terlebih dahulu lalu kita shoot nah dan hasilnya memakai flash itu akan seperti ini ya sob perbedaannya bisa kalian lihat sendiri di mana kita mengaktifkan mode naixitnya tanpa flash dan juga menggunakan flash oke sob disini saya akan coba beralih di kamera HP saya dan dimana saya akan mencoba menggunakan flash dan juga tidak menggunakan flash ya sob disini saya telah membuka aplikasi kameranya dan saya coba putu menggunakan aplikasi kamera HP saya sob coba saya fokuskan lalu akan saya shoot nah untuk hasil dari kamera HP saya itu akan jadi seperti ini ya sob nah disini coba saya aktifkan flashnya saya shoot lagi dan untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini ini menggunakan kamera HP saya sob nah disini ini bisa kalian lihat untuk hasil dari Gcam dan juga kamera saya layak pada ganti dan juga yang terima kasih masih belum dan juga saya ketika melihatnya dengan kapal ini langsung terima kasih selamat menikmati dan juga mungkin selamat menikmati akhirnya selamat menikmati bahwa